Eternal Secret King Season 321, Surga dan Manusia Selamanya Terpisah Makhluk hidup dari ribuan ras di dunia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di neraka. Bahkan kesadaran ilahi Dai Yue, setelah menjelajahi Stix, tidak bisa masuk lebih dalam. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang baru saja melihat bahwa Kaisar Huang Wu dipukuli berkeping-keping oleh kecemerlangan dari dunia seribu besar, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Belum lagi mereka, setelah jiwa bela diri dewa seni bela diri bergegas ke lautan darah itu, bahkan tubuh Qinglian yang sebenarnya benar-benar kehilangan kontak dengannya, mengetahui hidup atau matinya. Sepotong darah itu tampaknya memiliki domainnya sendiri, yang dapat mengisolasi semua eksplorasi. Meskipun kecemerlangan dari dunia seribu besar ini telah menghilang, ia menembus penghalang tiga alam. Dan ini akan menambahkan variabel tak terduga yang tak terhitung jumlahnya ke akhir pertempuran menebas langit ini. Su Zimo samar-samar memikirkan sesuatu. Tetapi dewa seni bela diri baru saja mengalami bencana, dan dia tidak tahu hidup atau matinya, dia tidak merasa lega untuk sementara waktu, dan pikirannya dalam kekacauan. Pada saat ini, Raja Iblis telah lepas landas dan terbang menuju dunia besar. Kaisar jahat menoleh dan melirik Su Zimo, seolah ingin mengatakan sesuatu, dia berhenti berbicara, dan berbalik dan terbang menuju dunia besar. Penghalang tiga alam ditembus, kerusakannya tidak besar, dan itu menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Alasan mengapa Raja Iblis, Kaisar jahat, Ibu Hantu Brahma, dan lainnya ditekan di seribu dunia tengah, paling-paling mereka hanya dapat menggunakan kekuatan Kaisar Agung, adalah karena aturan ini. Dan pada saat ini, karena penghalang aturan antara dunia seribu besar dan dunia seribu tengah telah dihancurkan, Raja Iblis, Kaisar jahat, dan Ibu Hantu Brahma dapat merasakan kekuatan dari dunia seribu besar. Ada juga kesalahan dalam aturan yang menekan mereka. Nafas mereka bertiga meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah melampaui Kaisar, dan mereka jelas telah mencapai tingkat lain. Berdiri di kejauhan, DIY merasakan napas Ibu Hantu Brahma, dan merasakan jantung berdebar, dan wajahnya sedikit berubah. Ini berbeda dari Raja Iblis dan Kaisar jahat. Ibu Hantu Brahma tidak pergi untuk pertama kalinya, tetapi sedikit mengangkat kepalanya. Melalui lubang penyembuhan di ujung langit, dia tampaknya dapat melihat pemandangan dunia besar, menunjukkan warna kenikmatan, dan senyum muncul di wajahnya. Saat kekuatannya pulih, kerutan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Tiba-tiba, Ibu Hantu Brahma menoleh, menatap Samar Dayue di kejauhan, wajahnya menunjukkan niat membunuh. Pada saat yang sama, Su Zemo merasakan sesuatu, menyadari sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah surga, melihat pemandangan Ibu Hantu Brahma berbalik, matanya terkunci pada bulan kupu-kupu. Tidak baik. Hati Su Zemo tenggelam. Awalnya di dunia seribu besar, Ibu Hantu Brahma tidak bisa membantu Dayue sama sekali, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Dayue dalam hal kekuatan tempur. Tetapi pada saat ini, penghalang tiga alam hancur, dan batasan yang terikat pada Ibu Hantu Brahma juga menghilang, kekuatan aslinya dengan cepat pulih. Iblis pernah berkata bahwa wilayah mereka berada di atas Kaisar. Dan kekuatan ini cukup untuk membunuh semua yang ada di tengah dunia. Sebelum pertempuran pemotongan langit, Dayue memiliki konflik dengan Ibu Hantu Brahma. Pada saat itu, karena campur tangan Iblis, Ibu Hantu Brahma tidak punya pilihan selain berhenti, fokus pada situasi keseluruhan dan bertarung melawan pengadilan surgawi. Biasanya, pengadilan surgawi hancur, dan Raja Iblis, Kaisar jahat, dan Ibu Hantu Brahma melayang, dan tidak ada ancaman bagi bulan kupu-kupu sama sekali. Tetapi karena bencana besar Dewa Seni bela diri, penghalang dari tiga alam rusak, dan kekuatan Ibu Hantu Brahma dapat mulai pulih di tengah dunia. Suzimo bersiul panjang, bergegas seperti orang gila, berlari menuju surga. Di surga Menghadapi Ibu Hantu Brahma di kejauhan, Dayue tidak lari, ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa dia telah dikunci oleh Ibu Hantu Brahma dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dayue bahkan memiliki perasaan bahwa Ibu Hantu Brahma di kejauhan dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Kau baru saja mengancamku. Kata Ibu Hantu Brahma sambil tersenyum. Pada saat ini, kerutan di wajah Ibu Hantu Brahma telah menghilang, dan dia telah berubah menjadi wanita dewasa dan cantik dengan bibir merah cerah dan penuh godaan. Ibu Hantu Brahma berkata pada dirinya sendiri, kamu mungkin tidak tahu. Bahkan di dunia yang hebat, tidak banyak yang berani berbicara denganku dengan nada seperti itu. Hanya sedikit yang berani melakukannya denganku. Dan di dunia pertengahan seribu ini, kupu-kupu kecil berani pamer denganku, lucu sekali, haha. Tiba-tiba, Ibu Hantu Brahma membuang senyumnya, perlahan mengangkat kepalanya, seringai mengerikan dan menakutkan muncul di belakangnya, menatap DIY, dan bertanya dengan tenang, bisakah kamu menghukum. Ketika empat kata ini jatuh, suhu di sekitarnya turun tajam. Lakukan lagi, aku akan menembak lagi. DIY berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa Ibu Hantu Brahma sudah tega membunuhnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa mengubah hasil ini. Berkultifasi ke alam Ibu Hantu Brahma tidak akan pernah berubah pikiran hanya karena satu atau dua kata darinya. Ibu Hantu Brahma melirik Suzimo, yang bergegas menuju tempat ini, tersenyum sedikit, dan berkata, Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Sayang sekali kamu akan dipisahkan dari surga dan manusia selamanya mulai sekarang, kalian pasangan dewa dan dewi. Begitu suara itu jatuh, Ibu Hantu Brahma mengambil tindakan. Tidak. Suzimo meraung, tetapi dia tidak bisa menghentikan adegan ini terjadi sama sekali, Dia hanya bisa melihat telapak tangan Ibu Hantu Brahma menepuk. Dai Yue juga menoleh dan menatap Suzimo dalam-dalam. Tiba-tiba, mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah katapun. Penampilan ini mengandung terlalu banyak emosi. Ada kelembutan, kengganan, penyesalan, dan nostalgia. Penampilan ini juga merupakan perpisahan terakhir mereka. Ibu Hantu Brahma baru saja menembak jatuh ke arah Dai Yue melintasi kehampaan, Tidak ada pemandangan yang menghancurkan bumi. Butterfly Moon langsung berubah menjadi awan kabut darah. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Suzimo perlahan-lahan berhenti dan berdiri di sana dengan pandangan kosong, Memandangi kabut darah di pelataran surgawi, Matanya kosong dan redup, dan seluruh dirinya tampaknya kehilangan jiwanya dalam sekejap. Ketika Kaisar meninggal, dia merasa sangat sedih. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa merasakan apa-apa, Pikirannya kosong, seolah-olah hal terpenting dalam hidup tiba-tiba hilang. Adegan ini juga melebihi harapan semua orang. Para ahli dari semua kelompok etnis dari 3.000 alam melihat pemandangan ini, Mata mereka melebar, dan wajah mereka terkejut. Semua orang dapat memprediksi bahwa pertempuran memotong langit akan sangat tragis. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah kematian dua lelaki tua gemuk dan kurus, Keratua, Kaisar Iblis Berekor 9, Kaisar Iblis Idola, Kaisar Manusia, dan banyak Kaisar kuat lainnya, Kaisar Huang Wu juga dilenyapkan oleh kekuatan dari dunia besar. Titik. Tapi sekarang, bahkan kupu-kupu darah Kaisar Besar sudah mati. Siapa yang mengira bahwa pertempuran memotong langit akan berakhir di tubuh dua Kaisar Besar? Meskipun pertempuran memotong langit dimenangkan, harganya terlalu mahal. Ibu hantu. Ada teriakan keras. Sosok Kaisar jahat muncul kembali di atas pengadilan surgawi, melihat perubahan di bawah, dan kembali. Sosok Iblis hampir menghilang. Di tengah awan dan kabut, Raja Iblis menundukkan kepalanya dan melirik situasi di bawah, Wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada gelombang di matanya. Tampaknya semua yang terjadi di bawah tidak ada hubungannya dengan dia. Aksi, kamu terlambat. Ibu hantu Brahma tersenyum, tetapi menghela nafas berpura-pura, dia sudah mati. Wajah Kaisar jahat itu suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melirik kabut darah, memblokirnya di belakangnya, dan menatap ibu hantu Brahma dengan dingin. Eternal Secret King Chapter 3202, Newborn Di dunia ribuan, jejak segel daum milik Butterfly Moon secara bertahap meredup dan menghilang. Bagaimanapun, Dai Yue hanyalah Kaisar Agung dari dunia seribu tengah, bukan pembangkit tenaga listrik dari ribuan dunia besar seperti Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan penguasa surga. Uh, ada gelombang desahan dari seluruh dunia di Zhongkian. Hilangnya Daoyin berarti jatuhnya Kaisar Agung dalam kehidupan ini. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Karena kegigihan Kaisar Huangwu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia Zhongkian menghindari terlibat dalam bencana ini. Tanpa diduga, keduanya berakhir seperti ini pada akhirnya. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di zaman kuno dan modern, menciptakan era Kaisar Ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sangat disayangkan. Yang dicintai jatuh di depannya. Di hati Junior Brotersu, saya tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Moking berdiri di dunia liar, wajahnya penuh kekhawatiran, menatap sosok yang kesepian. Di langit berbintang dari kejauhan. Kupu-Kupu Es di bahunya menangis dalam diam. Di hati Bingdi, Kaisar Kupu-Kupu Darah membawa kemuliaan dan martabat yang tak terhitung jumlahnya kepada suku itu, dan juga mendedikasikan segalanya untuk suku itu. Yunzu menghela nafas pelan. Dia secerdas dia, dan dia tidak tahu bagaimana menghiburnya dalam menghadapi masalah ini. Yan Bei Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Mungkin hanya dia yang bisa berempati dan memahami rasa sakit di hati Su Zimo. Pada saat ini, Su Zimo masih berdiri di langit berbintang, matanya kosong, ekspresinya kesurupan, dan ekspresi putus asa membuat orang merasa tertekan. Ibu Hantu Brahma mengalihkan pandangannya dan jatuh ke tubuh Su Zimo, menjelati bibir merahnya, seolah ingin melakukan sesuatu. Tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, Kaisar jahat pasti akan menghentikannya. Di antara keduanya, tidak ada pertarungan untuk menang atau kalah. Tidak perlu bertarung sampai mati karena ada semut di tengah dunia. Ibu Hantu Brahma tersenyum, berhenti tinggal, berbalik dan terbang menuju dunia agung. Baginya, membunuh DIY semudah menghancurkan semut, dengan santai saja. Dia tidak akan mengingatnya, dan dia akan melupakannya bahkan ketika dia menoleh. Siapa yang peduli dengan semut yang diinjak-injaknya sampai mati? Kaisar jahat memandang Ibu Hantu Brahma yang naik, tetapi tidak menghentikannya. Bahkan jika dia berhenti, tidak akan ada hasil. Pada saat ini, Kaisar jahat menggulung kabut darah di belakangnya dan datang ke sisi Su Zimo. Su Zimo menatapnya tanpa sadar, membuka mulutnya, seolah ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya. Kaisar jahat sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Su Zimo, dan berkata dengan kosong, dia sudah mati. Wajah Su Zimo pucat, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di hatinya. Tiga kata ini, seperti pisau tajam, menembus hatinya. Engah! Su Zimo memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi sedih. Dia sudah menebak jawabannya sejak lama, tetapi dia hanya tidak ingin mempercayainya. Tembakan ibu hantu Brahma, kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat besar, bagaimana mungkin Deyue masih hidup. Aku baru saja menyelamatkan jiwanya. Kaisar jahat berkata lagi, sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, Anda dapat membawa jiwanya bersamamu, tetapi dia tidak bisa berlatih, apalagi membalas dendam, dan hanya bisa bersamamu. Kedua, aku bisa mengirimnya ke reinkarnasi dan mendapatkan kehidupan baru di dunia yang hebat. Su Zimo terkejut ketika mendengarnya, mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar jahat, dengan sedikit keraguan di matanya. Tentu saja dia telah mengetahui masalah jiwa yang memasuki enam alam reinkarnasi dan reinkarnasi. Namun, kondisi untuk reinkarnasi dan kelahiran kembali terlalu keras, membutuhkan orang yang kuat yang alamnya jauh lebih tinggi daripada orang yang dilahirkan kembali untuk mengatur dan merapal mantra terlebih dahulu untuk memiliki peluang sukses. Selain itu, jiwa melarikan diri ke enam alam, mengalami penderitaan reinkarnasi, dan prosesnya penuh dengan variabel berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengarkan kata-kata Kaisar jahat, dia benar-benar dapat mengendalikan masalah ini dan membiarkan Dayue hidup kembali di dunia yang hebat. Terlebih lagi, Kaisar jahat berbicara tentang kelahiran kembali, bukan kelahiran kembali. Kaisar jahat berkata dengan ringan, sebelum ini, saya tidak bisa melakukan ini. Sekarang kekuatan saya telah pulih sedikit, dia dapat dilahirkan kembali di dunia yang hebat. Suzimo memikirkannya dengan hati-hati, lalu perlahan berkata, aku memilih yang kedua. Pilihan pertama, keduanya bisa tinggal bersama untuk waktu yang lama, tetapi untuk Dayue, itu terlalu tidak adil dan terlalu menyakitkan. Cara Dayue adalah ketidaktaatan. Dia tidak bisa berlatih, tidak bisa membalas dendam. Baginya, apa gunanya hidup dalam bentuk jiwa? Dalam kehidupan Dayue, dia tidak pernah bergantung pada siapapun. Dia memimpin keluarga kupu-kupu yang rapuh dan bangkit dengan kuat di dunia seribu tengah, yang penuh dengan puluhan ribu keluarga. Di era ini, Dayue tidak lebih lemah dari siapapun. Termasuk dia Suzimo. Dayue memotong langit saat itu, tentu saja untuk dunia zongkian, untuk melawan surga, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia akan menjelajahi dunia besar dan melihat dunia yang luas. Mendengar jawaban Suzimo, ada secerca penghargaan di kedalaman mata kaisar jahat. Faktanya, bahkan jika Suzimo membuat pilihan pertama, dia tidak akan terkejut. Tapi dia akan kecewa. Saya juga akan merasa tidak layak dan dirugikan untuk kupu-kupu darah yang anggun dan menakjubkan itu. Kamu mungkin tidak mengerti maksudku. Kaisar jahat berkata lagi, dia adalah kelahiran baru di dunia seribu besar, bukan kelahiran kembali. Yang disebut kelahiran kembali berarti menghapus semua jejak kehidupan ini. Dilahirkan kembali di dunia seribu besar, dia mungkin menjadi salah satu dari sepuluh ribu ras. Jika dia berkultivasi kembali, dia akan melupakan segalanya dalam hidup ini, termasuk kamu. Mendengar ini, Suzimo merasakan sakit di hatinya. Dalam benaknya, gambar yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul. Pertemuan pertama keduanya. Di antara bunga persik, wanita yang sedikit malas berjubah darah membawanya untuk berlatih, dan sejak itu membuka dunia yang luar biasa. Di pegunungan Changlang, sosok berwarna darah yang berdiri di depan elang bersayap ungu yang tak terhitung jumlahnya. Terluka parah dan sekarat, dalam keadaan koma, seseorang meninggalkan bunga tanpa rasa khawatir di tubuhnya, menggantikan tulang Divine Phoenix, dan mengubah nasibnya untuknya. Dua garis tertinggal di dasar lembah naga yang terkubur. Tubuh asli naga Phoenix terlahir kembali dari nirvana, dan anomali darah mengembun, dan bayangan yang membuatnya bermimpi muncul kembali di depannya, dan berkata sambil tersenyum kepadanya, Hadiah ketiga adalah aku. Kelahiran kembali Dai Yue berarti bahwa segala sesuatu dan semua kenangan indah dari keduanya akan hilang. Kamu bisa memilih lagi. Kaisar jahat berkata dengan ringan. Suzimo jelas merasa sangat sakit di hatinya, tetapi masih menggelengkan kepalanya, mengingat gambar dan kenangan masa lalu, dan secara bertahap tertawa, dan berkata, Dalam hidup ini, dia telah mengubah nasibku untukku. Di kehidupan selanjutnya, aku akan melindunginya. Mendengar ini, Kaisar jahat yang selalu acuh tak acuh juga sedikit tergerak. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Biarkan dia terlahir kembali di dunia yang hebat, aku pasti akan menemukannya. Bagus. Kaisar jahat menganggup dan berkata, Saya harap saya dapat melihat Anda di dunia yang hebat. Jika kamu memiliki kesulitan dalam terbang ke dunia, kamu dapat membawa rumengling kepadaku, Leontine Diok Putih yang kutinggalkan untukmu. Suzimo tampak linglung, tetapi masih sedikit linglung. Bahkan jika keputusan telah dibuat untuk membiarkan Kaisar jahat membantu Dai Yue terlahir kembali di dunia besar, hatinya masih penuh dengan keengganan dan rasa sakit. Eternal Secret King Chapter 3203, Crisis Melihat Suzimo dalam keadaan ini, Kaisar jahat berkata dengan lemah, Saya akan mengingatkan Anda bahwa meskipun pertempuran menebas langit telah berakhir, dunia seribu tengah masih dalam kekacauan dan bahaya ada di mana-mana. Anda sebaiknya berhati-hati. Hati Suzimo bergetar. Biasanya, setelah menghancurkan surga, semua kaisar di dunia seribu menengah dapat naik dengan lancar, dan operasi dunia seribu menengah akan kembali normal. Tetapi karena Dewa Seni bela diri menarik bencana besar, penghalang aturan dilanggar, yang menyebabkan serangkaian perubahan. Butterfly Moon Body Fall hanyalah salah satunya. Meskipun masih ada banyak kaisar dan makhluk dari berbagai alam di istana surga, tidak ada penguasa istana surga, dan situasi umum hilang, dan orang-orang ini tidak dapat mengatasi banyak badai. Terlebih lagi, melihat pengadilan surgawi hancur dan penguasa pengadilan surgawi jatuh, kaisar yang tersisa dari pengadilan surgawi melihat bahwa situasi tidak baik, dan mereka mundur dari medan perang dan memilih untuk naik ke dunia besar. Setelah pertempuran berdarah ini, puluhan ribu makhluk di sisi dunia telah menderita kerugian besar dan sudah tidak dapat bertarung lagi. Terlebih lagi, pengadilan surgawi sudah rusak, dan tidak perlu terus berjuang untuk hidup dan mati. Kesempatan untuk naik ke dunia seribu besar ada di depannya, dan para kaisar berencana untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka terbang ke dunia seribu besar. Kaisar jahat pernah berkata bahwa ketika mereka jatuh di dunia seribu tengah, itu karena pertempuran hebat sehingga penghalang tiga alam dihancurkan. Tetapi sekarang setelah penghalang tiga alam ditembus lagi, itu berarti bahwa pembangkit tenaga listrik di dunia besar masih memiliki kesempatan untuk turun. Tuhan surga, mereka akan pergi dan kembali. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Itu tidak benar. Kaisar jahat berkata, Tuhan iblis dan ibu hantu telah melonjak, perhatian beberapa orang itu akan diberikan pada mereka, dan mereka tidak akan mengurus dunia seribu tengah, dan... Kaisar jahat mengangkat kepalanya sedikit, melirik penghalang aturan yang ditusuk, dan berkata, Lubang ini sangat kecil untuk penghalang tiga alam. Itu seperti debu. Dengan kekuatan aturan langit dan bumi. Itu akan segera diperbaiki dengan sendirinya. Faktanya, seperti yang dikatakan kaisar jahat, Lubang yang ditembus oleh kesengsaraan besar, upaya saat ini, telah menjadi lebih kecil dan lebih kecil, secara bertahap menghilang, dan sekali lagi menghilang di awan. Ketika penghalang aturan dipulihkan, pembangkit tenaga listrik dunia besar tidak akan bisa turun. Bahkan jika ranah kaisar jahat baru saja pulih, begitu penghalang aturan diperbaiki, selama dia tetap berada di dunia seribu menengah, kekuatannya masih akan terbatas dan ditekan di tingkat kaisar agung. Jika krisis yang dibicarakan oleh kaisar jahat tidak datang dari dunia besar, dari mana asalnya. Tatapan Suzimo secara tidak sengaja menangkap halaman kertas hitam yang mengambang di medan perang, yang merupakan, buku hidup dan mati, yang legendaris. Dewa seni bela diri terkena bencana besar itu, tubuh dan penjaga penjara hancur, dan tas penyimpanan juga hancur. Hampir semua isi di dalamnya berubah menjadi bubuk, hanya halaman kertas hitam ini yang diawetkan. Fengdu. Suzimo meraih halaman kertas hitam ini dan tidak bisa tidak memikirkan penguasa dunia bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, dia tidak mati. Penguasa dunia bawah pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Meskipun roh dewa seni bela diri telah mengunjungi rumah Yin Chao Di untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan jejak nafas Fengdu. Pada saat itu, pemotongan langit sudah dekat, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Mengenai penguasa dunia bawah, kaisar jahat tampaknya tidak mau berbicara lebih banyak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya dia. Hati Suzimo tergerak, dan tiba-tiba dia memikirkan hal lain yang sangat mengerikan, matanya jatuh ke neraka abi di mana surga ditusuk, dan tubuhnya dingin. Awalnya, kaisar ujian menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk menempa neraka besar abi, memenjarakan Tuan Yantian dan Tuan Neraka. Dan sekarang, neraka besar abi telah tertusuk. Ini berarti penguasa Yantian dan penguasa neraka juga keluar dari masalah. Mereka. Ekspresi Suzimo menjadi serius. Kaisar jahat berkata, Tuan Yantian telah memilih untuk dilahirkan kembali di dunia seribu besar, tetapi Tuan Neraka tidak pergi, tetapi memilih untuk dilahirkan kembali di alam neraka. Surga telah hancur, dan penguasa neraka telah melarikan diri dari neraka besar abi. Tentu saja, dia juga dapat memilih untuk dilahirkan kembali di dunia seribu besar. Tapi dia memilih untuk tinggal di dunia neraka, apa yang akan dia lakukan. Kaisar jahat berkata, Saya tidak akan terkejut jika dia melakukan sesuatu di dunia seribu. Apapun yang dikatakan kaisar jahat secara alami bukanlah hal yang baik. Jika penguasa neraka adalah orang baik, dia tidak akan dipenjara oleh kaisar Wujian. Terlebih lagi, penguasa neraka telah dipenjarakan oleh kaisar Wujian selama bertahun-tahun, dan dia telah menderita Wujian sepanjang waktu, dan kebencian dan kebencian yang terkumpul di dalam hatinya dapat dibayangkan. Mengenai masalah ini, kaisar jahat tidak berdaya. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia tidak dapat sepenuhnya membunuh tuan neraka, tuan neraka akan dilahirkan kembali di tuan neraka, dan kebencian di hatinya akan lebih dalam dan lebih berat. Tentu saja, apakah itu Fengdu atau penguasa neraka, mereka terlahir kembali, dan akan membutuhkan beberapa saat untuk mengembalikan basis kultivasi mereka ke alam kaisar. Fengdu ingin menjadi kaisar, tetapi itu masih sangat sulit. Tapi bagi penguasa neraka, Zheng Dao yang agung hanya masalah waktu. Meterainya ada di dunia neraka. Sembilan surga dimusnahkan, Raja Iblis dan Ibu Hantu Brahma melambung, dan kaisar jahat tidak akan tinggal di seribu dunia tengah. Tubuh Dai Yue jatuh, dan Dewa Senibela diri dikejar oleh kesengsaraan besar, kehilangan persepsi, dan sebagian besar lebih ganas daripada kebaikan. Begitu penguasa neraka membuktikan kaisar Dao di neraka Dao, naik ke langit biru yang malang dan turun ke Jiuyu dari dunia bawah, tidak ada yang bisa menandinginya. Memikirkan hal ini, Su Zimo menyadari bahwa meskipun pengadilan surgawi dihancurkan, untuk dunia zongkian, krisis yang lebih besar masih akan datang. Begitu fengdu dan penguasa neraka kembali, dunia zongkian kemungkinan akan menjadi api penyucian tanpa batas. Su Zimo berbisik, artinya, selama periode waktu ini, seseorang harus membuktikan bahwa kaisar agung dari seribu dunia Dao. Hanya dengan cara ini kita bisa menghadapinya. Ini adalah variable lain. Kaisar jahat berkata, kupu-kupu darah telah jatuh, dan segel Dao telah menghilang. Setiap kaisar dan orang kuat di tengah dunia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan kaisar Dao. Mendengar ini, Su Zimo tiba-tiba teringat orang lain. Orang ini tidak pernah muncul di seluruh pertempuran memotong langit. Selain itu, pertempuran memotong langit terlalu tragis, dan dua tubuh nyata menghadapi tekanan yang luar biasa, dan dia hampir melupakan orang ini. Baru pada saat dia mendengar kata-kata kaisar jahat, dia tiba-tiba terbangun. Penguasa Akademi Ketika Dewa Seni Beladiri masih ada, Master Akademi tidak layak disebut, baginya, dia bahkan bukan ancaman. Dengan Dewa Seni Beladiri dalam satu hari, Master Akademi tidak berani muncul. Selama bertahun-tahun, Master Akademi hanya mengambil risiko besar, muncul sekali, dan kemudian menghilang lagi, bersembunyi dan tidak aktif. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Dewa Seni Beladiri jatuh ke stiks, tidak mengetahui hidup atau matinya. Bulan kupu-kupu jatuh. Orang-orang yang benar-benar bisa mengancam Tuan Akademi sudah tidak ada lagi. Pada saat yang sama, Suzimo tiba-tiba berpikir bahwa penguasa dunia bawah telah mengatakan bahwa Tuan Akademi akan bekerja sama dengannya. Kerja sama ini bahkan membuat penguasa dunia bawah bergerak dan bahkan menantikannya, dan bahkan melepaskan Master Akademi. Suzimo samar-samar menebak apa yang dilakukan Kepala Sekte Akademi. Di dunia seribu tengah, segel daubulan kupu-kupu menghilang, dan sekarang tidak ada surga untuk diblokir, langit dan bumi penuh vitalitas, setelah pertempuran surga, harta yang tak terhitung jumlahnya tersisa di surga, melahirkan peluang tanpa akhir. Harta terakumulasi dalam beberapa zaman, menyaksikan pertempuran menebas langit, pertempuran antara Kaisar, dan tabrakan dan pertempuran banyak Taoisme, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Semua jenis sebab dan akibat saling terkait, dan sangat mungkin untuk melahirkan Kaisar Agung berikutnya di dunia. Mungkin kali ini tidak akan terlalu lama. Eternal Secret King Chapter 3204, Come Back to Life Kaisar manapun di dunia zongkian kemungkinan besar akan membuktikan Kaisar Tao. Tentu saja, itu juga termasuk Master Akademi. Ketika Master Akademi tiba-tiba muncul dan mengambil alih klan penyihir, Suzimo berspekulasi bahwa ranah Master Akademi mungkin telah mencapai ranah Kaisar, atau penyempurnaan Kaisar. Bahkan jika pada saat itu, Master Akademi hanyalah pencapaian besar di ranah Kaisar, menghancurkan surga, dan dunia vitalitas yang tak berujung berubah menjadi hujan lebat, meliputi 3.000 ranah, Master Akademi pasti akan mampu menerobos dan mencapai kesempurnaan Kaisar. Suzimo belum melangkah ke ranah Kaisar. Dalam hal ini, dia selangkah lebih lambat. Bukan karena bakatnya tidak kuat dan peluangnya tidak cukup. Faktanya, kecepatan kultifasinya jauh melampaui level yang sama, tetapi dalam kekacauan setelah memotong langit, banyak variabel telah ditambahkan, membuat waktu sangat tidak menguntungkan baginya. Untungnya, apakah itu penguasa dunia bawah atau penguasa neraka, perlu beberapa saat untuk kembali dari kematian, kembali ke keadaan puncak, dan kembali. Bahkan jika surga hancur dan peluang kausal tanpa akhir turun di tengah ribuan dunia, tidak akan mudah untuk membuktikan Dao yang agung. Selama dia melangkah ke ranah kekaisaran sesegera mungkin, dengan bantuan, album tiga giyok jernih, dan vitalitas langit dan bumi yang kuat di sekitar dunia zongkian, dia dapat dengan cepat meningkatkan wilayahnya dan mencapai penyempurnaan ranah kaisar. Titik. Pada saat itu, siapa yang dapat membuktikan posisi kaisar agung dari seribu dunia di Dao masih belum diketahui. Tentu saja, seperti yang dikatakan kaisar jahat, ini adalah variabel yang tidak dapat diprediksi. Perintah seperti mimpi itu, kamu harus menjaganya tetap aman. Saat Suzimo sedang berpikir, kaisar jahat itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Suzimo melihat tanpa sadar. Pada saat ini, mata kaisar jahat menatapnya, sepertinya ada makna mendalam tertentu, Suzimo sedikit terkejut, dan tidak memahaminya untuk sementara waktu. Dalam pertempuran memotong langit sebelumnya, selalu ada tatanan seperti mimpi yang hangat, dan secara bertahap mendingin saat ini. Suzimo bingung, dan baru saja akan bertanya, kaisar jahat berkata dengan ringan, aku pergi, selamat tinggal pada dunia. Dengan lambayan tangan besar kaisar jahat, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dunia seribu tengah dan pengadilan surgawi, di bawah komandonya, masuk kembali ke dalam jurang dan kembali ke alam binatang. Tentara suku hantu dan tentara Asura juga setelah pertempuran menebas langit Raja Iblis dan Ibu Hantu Brahma melonjak untuk waktu yang lama, dan mereka mundur dari seribu dunia tengah dan kembali ke dunia hantu dan dunia Asura. Raja Iblis dan Ibu Hantu Brahma melonjak ke dunia, meskipun Kaisar Huangwu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah meninggal, Kaisar jahat masih ada di sana. Mereka tidak berani dengan lancang di depan Kaisar jahat. Sebelum Kaisar jahat naik ke seribu dunia besar, dia harus melakukan perjalanan ke dunia bawah yincao. Matanya berbalik dan mendarat di banyak pecahan perunggu yang mengambang di langit berbintang. Itu adalah tripot penjaga penjara yang hancur, berlumuran darah dewa seni bela diri. Kaisar jahat mengerang sedikit, mencondongkan lengan jubahnya, dan menggulung pecahan pot penjaga penjara yang berlumuran darah dewa seni bela diri. Melihat adegan ini, Su Zimo tampak jeli, dan mau tak mau bertanya, artis bela diri itu tidak mati. Selama dewa seni bela diri tidak mati, tidak akan ada krisis besar di dunia. Tidak tahu. Kaisar jahat menggelengkan kepalanya. Setelah jeda singkat, Kaisar jahat berkata lagi, bahkan jika kamu belum mati, itu tidak berbeda dengan kematian. Semua oranya telah dikunci, jika dia berani muncul, malapetaka semacam itu akan datang, itu hanya akan lebih menakutkan daripada kali ini. Dia tidak bisa membantu dalam krisis dunia Songkian. Su Zimo terdiam. Kaisar jahat tidak mengatakan apa-apa lagi, sosoknya jatuh ke jurang langit berbintang dan menghilang ke tengah ribuan dunia. Hampir semua medan perang besar di dunia telah berhenti. Melihat situasinya tidak baik, Kaisar surga telah melonjak. Sisa makhluk di surga, seperti roh sejati, tinju raja abadi ditinggalkan di tengah dunia dan menjadi sasaran kritik publik. Terutama roh-roh jahat yang keluar dari sembilan dosa mematikan telah membenci alam Fengtian dan orang-orang kuat di surga. Kebencian ini tak terlupakan selama beberapa generasi. Pengadilan surgawi dan alam Fengtian hilang, dan mereka tidak dapat menahan pengepungan dan pengejaran dari banyak antarmuka dan sembilan dosa mematikan, dan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Makhluk-makhluk dari istana surga dan dari alam Fengtian ini selalu menyendiri selama beberapa zaman, dan tidak menganggap puluhan ribu orang di tengah dunia sebagai orang dewasa. Jika Anda melanggar sedikit, Anda akan dibunuh, atau bahkan dimusnahkan. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak antarmuka yang telah dihancurkan oleh pengadilan surgawi dan alam Fengtian, dan saya tidak tahu berapa banyak ras yang benar-benar memotong garis keturunan mereka. Dalam kehidupan ini, pengadilan surgawi dan alam Fengtian akhirnya membayar harganya. Yin Chao Jifu Di bawah gunung Baudu, Kaisar jahat melihat pusaran air besar yang perlahan berputar di jurang, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia memberi isyarat, dan bunga merah cerah terbang dari huangkuan dan mendarat di telapak tangannya. Meskipun bunga higan dapat melestarikan memori kehidupan sebelumnya, bagaimanapun juga ia bereinkarnasi di dunia seribu besar, dan ada terlalu banyak variabel. Aku tidak tahu apakah bunga ini berguna atau tidak. Kaisar jahat berbisik pada dirinya sendiri, sambil meletakkan jiwa bulan kupu-kupu ke dalam bunga-bunga dari bunga pantai lainnya. Dengan gerakan pikiran Kaisar jahat, bunga-bunga menutup, melindungi jiwa Butterfly Moon di dalamnya. Dia melihat rune kuno di enam area di pusaran besar di bawah, melambai dengan lembut, dan mengirim bunga sisi lainnya ke satu area. Dan rune di area itu berhubungan dengan surga dalam enam reinkarnasi. Setelah melakukan ini, Kaisar jahat berbalik, datang ke langit di atas Stix melalui dunia bawah, dan menyeberang ke kedalaman Stix, seolah-olah dia akrab dengan segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi ketika dia sampai di persimpangan Stix dan lautan darah, dia tiba-tiba berhenti dan tidak dengan mudah melangkah ke lautan darah. Kaisar jahat berdiri di sana, tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Setelah waktu yang lama, sebuah kapal kuno bobrok menerobos kabut darah, datang perlahan dari kedalaman laut darah, dan berhenti di depan sungai Stix. Tidak ada seorang pun di kapal kuno itu. Kaisar jahat merenung sedikit, melambaikan lengan jubahnya, dan melemparkan semua pecahan jailbreaker yang ternoda darah dewa seni bela diri ke kapal kuno. Kapal kuno yang bobrok itu melaju perlahan, dan menghilang dalam kabut darah lagi. Kaisar jahat berhenti untuk waktu yang lama dan membungkuk sedikit ke kedalaman laut darah sebelum meninggalkan tempat ini dan terbang ke dunia besar. Di bagian terdalam lautan darah, ada reruntuhan yang ditumpuk dengan tulang tak berujung, tombak, dan pedang patah, bernoda darah dan bobrok, seperti pulau terpencil. Kabut darah mengelilingi reruntuhan dan tidak bisa menembus ke dalamnya. Segala sesuatu di reruntuhan ini memiliki atmosfer kuno dan tahan lama, dan tidak diketahui pada tahun dan bulan berapa ia lahir. Termasuk pria berjubah hitam dengan rambut acak-acakan yang duduk di reruntuhan. Kapal kuno yang bobrok itu merapat di tepi reruntuhan, dan pria berjubah hitam itu perlahan bangkit. Datang ke tepi reruntuhan, pria berjubah hitam itu menginjak lautan darah dengan santai, meraih pecahan tripod penjara di kapal kuno dengan kedua tangan, dan melemparkannya di sebelah sekelompok api samar di reruntuhan. Itu adalah semangat bela diri dewa seni bela diri. Setelah terbakar kembali, vitalitas dalam jiwa bela diri berangsur-angsur pulih, bahkan jika kecepatannya sangat lambat. Tetapi pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan, api wuhun melonjak, menyala semakin terang. Noda darah di pecahan kuali penjara juga diremajakan dengan vitalitas yang luar biasa. Pecahan pot penjara yang ternoda darah, di bawah daya tarik kekuatan tertentu, mulai bergerak mendekati roh. Cek cek Ada suara aneh dari populasi jubah hitam, dan mereka bergumam, daofa benar-benar mendominasi, dan perlu untuk memperbaiki pot penjaga penjara menjadi daging. Eternal Secret King Chapter 3205, A Hundred Years Have Pass Pertempuran menebas langit telah berakhir, dan pertempuran zongkian di langit berbintang di seluruh dunia belum berhenti. Tanpa perlindungan kaisar dan yang kuat, bahkan tentara surgawi tidak dapat menghentikan upaya bersama dari banyak kekuatan antarmuka untuk mengepung dan menekan. Di mata banyak orang kuat di 3000 alam, makhluk surgawi ini bukan hanya keberadaan yang memperbudak mereka, tetapi tubuh setiap makhluk surgawi adalah rumah harta karun yang sangat besar. Di tas penyimpanan makhluk surgawi ini, di sebuah gua, saya tidak tahu berapa banyak bahan surgawi dan harta bumi yang disimpan. Ini adalah harga yang akan dibayar oleh makhluk surgawi. Su Zimo terluka parah dan kembali ke alam surgawi yang sunyi. Dalam pertempuran menghancurkan langit ini, di bawah pertempuran para kaisar, dunia yang sunyi tidak terlalu terpengaruh, dan jumlah makhluk di bawah ranah kaisar tidak turun. Tapi hati semua orang di Tianhuang Ji sangat berat. Dalam pertempuran ini, terlalu banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan telah jatuh. Bahkan kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah keduanya jatuh. Beberapa orang tua dari benua Tianhuang merasa sangat sedih ketika mereka melihat kematian kaisar manusia. Ketika mereka melihat Su Zimo kembali, mereka semua menghela nafas dalam hati. Su Zimo dan Raja Abadi Linglong melihat kekasih mereka dan mati, siapa yang bisa menanggung pukulan seperti itu. Lin Lei dan Lin Luo berada di sisi immortal King Linglong, wajah tanpa ekspresif Feng Chan Tian, diam-diam menjaga mereka. Macan, kincin, rubah kecil, eidolon, dan singa emas juga mendatangi Su Zimo satu demi satu, menatapnya dengan cemas. Berdiri tidak jauh, Yun Zu dan Mo King juga mengawasinya diam-diam. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menenangkannya. Saya baik-baik saja. Seolah merasakan perhatian semua orang padanya, Su Zimo tersenyum ringan. Dia telah berlatih sejauh ini, dan di sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak hidup dan mati, dan dia juga mengalaminya. Ini hanya berbeda dari masa lalu. Apakah itu kakak tertua Su Hong atau Yao Sui? Setelah mereka meninggal, tidak ada jejak mereka, dan tidak ada cara untuk melacak mereka. Bahkan jika dia telah berkultivasi sampai saat ini, dia bahkan pernah ke Yin Chao Neterward, tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tapi Dai Yue berbeda. Kaisar jahat akan membantu Butterfly Moon berinkarnasi di dunia seribu besar dan mendapatkan kehidupan baru. Meskipun ada kesedihan di hati Su Zimo saat ini, itu lebih dari harapan. Dia menantikan suatu hari ketika keduanya akan bertemu lagi di dunia yang hebat. Bahkan jika Dai Yue hanyalah manusia biasa, dia tidak peduli. Dia akan menjaga sisi DIY, dan mungkin memilih untuk melatih DIY, sama seperti dia di kota Pingyang saat itu. Tentu saja, terbang ke dunia bukan hanya untuk menemukan bulan kupu-kupu. Dia ingin balas dendam. Tidak hanya untuk DIY, untuk Kaisar, tetapi juga untuk kehidupan ini, banyak makhluk yang jatuh dalam pertempuran memotong langit. Untuk beberapa zaman, orang bijak yang telah berhasil berturut-turut, tidak pernah di depan. Su Zimo ingin tahu mengapa ada pengadilan surgawi. Apa status dan status sembilan penguasa surgawi di dunia besar? Siapa Dewa Iblis, Kaisar Jahat, Ibu Hantu Brahma, Del? Apa yang terjadi di dunia seribu besar saat itu? Mengapa keberadaan Dewa Seni Bela Diri menyebabkan malapetaka dunia besar? Akar dari segala sesuatu terletak di dunia besar. Semua keraguan hanya bisa dijawab dengan terbang ke dunia. Tentu saja, sebelum melonjak ke dunia, krisis lain harus diselesaikan. Jika dia menebak dengan benar, plot master akademi dan master dunia bawah adalah bencana besar bagi dunia seribu menengah dan semua orang dari semua ras. Dan di atas bencana ini, sekarang ada penguasa neraka lain yang akan kembali. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu sejak pertempuran memotong langit. Selama bertahun-tahun, banyak makhluk surgawi telah dikelilingi dan ditekan, perang tiga ribu alam secara bertahap meredah, dan makhluk dari semua ras telah pulih. Lingkungan latihan Zhongkian World jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Wanzhou telah mengantarkan era kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia seribu tengah sebelumnya, sumber daya dan harta yang bertahan selama beberapa zaman semuanya ditempati dan dijarah oleh surga. Pengadilan surgawi hancur, dan benih yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan, dan tanaman surgawi yang pernah punah tumbuh kembali di berbagai tempat di tiga ribu alam. Di langit berbintang yang luas, ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi, melahirkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa bahkan orang-orang dengan bakat yang berbeda, tanpa kesempatan dan petualangan, ingin menerobos hambatan alam, itu sama sulitnya dengan langit. Setelah surga dihancurkan, itu memberi para pelaku kejahatan Tianjiao ini lingkungan praktik terbaik. Setelah pertempuran memotong langit, semua makhluk memiliki perasaan yang jelas, dan kecepatan kultivasi semua orang jelas jauh lebih cepat. Menerobos dunia menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Hanya seratus tahun kemudian, di tiga ribu alam, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga semi-kaisar yang telah terjebak selama ratusan ribu tahun, menerobos alam dan melangkah ke alam kaisar. Sebelum itu, itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada blokade surga, selama Anda melangkah ke ranah kaisar, Anda dapat memilih untuk naik ke dunia besar kapan saja. Selama seratus tahun terakhir, ada banyak kaisar dan orang kuat yang memilih untuk melambung satu demi satu. Alam kekaisaran yang kuat perlu menyerap origen ki untuk mengolah dan memperkuat dan menyempurnakan dunia. Namun, sumber energi dunia Zongkian sangat kecil. Hanya di dunia seribu besar, yang kuat di alam kaisar dapat berlatih lebih baik dan lebih cepat, dan melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi kerana kaisar adalah mereka yang memiliki hati dao yang kuat dan ambisi yang tinggi. Sebelum banyak kaisar dan orang kuat naik, mereka akan memilih untuk datang ke alam sunyi surgawi untuk mengunjungi Su Zimo dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Semua orang tahu bahwa Su Zimo adalah Huang Wu. Alasan mengapa mereka memiliki kesempatan untuk naik ke seribu besar dunia juga karena pertempuran dan pengorbanan kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah. Adegan kaisar Huang Wu berhotbah kepada orang-orang biasa membuat mereka merasakan kejutan spiritual yang besar, dan kejutan itu tak terlupakan hingga hari ini. Hukum seni bela diri telah menguntungkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Meskipun Huang Wu hanyalah Raja Abadi Puncak, para kaisar masih sangat menghormatinya. Kaisar Beikun dan kaisar Nanpeng pergi, melonjak. Penguasa dunia bunga juga memilih untuk naik keribuan besar. Satu demi satu, para kaisar dan orang-orang kuat yang telah bertarung berdarah dalam pertempuran memotong langit pergi satu demi satu. Banyak kaisar yang masih hidup di dunia pedang juga telah melonjak ke dunia besar satu demi satu. Orang tua dengan mahkota besi tampaknya memiliki firasat dan tidak pergi. Di alam surgawi desolate hari ini, tidak ada banyak kaisar dan pembangkit tenaga listrik, hampir semuanya berasal dari klan raksa dari Tanah Sembilan Netersin, dan tidak ada kaisar puncak. Tetapi karena pertempuran memotong langit, karena pemberitaan seni bela diri liar, dunia liar memiliki posisi yang tak tergoyahkan di antara 3.000 alam. Bahkan alam super seperti alam cerah dan alam penglihatan langit, yang memiliki dendam terhadap alam sunyi surgawi, tidak berani mengganggu alam sunyi surgawi. Saat itu, pada periode selanjutnya dari pertempuran surga, banyak kaisar dan orang kuat dari 3.000 alam terinfeksi, dan mereka maju satu demi satu untuk bertarung melawan surga, yang terlalu mengejutkan mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa jika Anda mencari masalah di dunia sekarang, pembangkit tenaga antarmuka ini akan berdiri lagi. Eternal Secret King Chapter 3.206 Dalam pertempuran memotong langit, lima surga gua besar Suzimo dipelihara dan diisi ulang, dan dia baru saja menembus hingga penyelesaian surga gua. Selama 100 tahun terakhir, tingkat kultivasinya juga telah sangat meningkat, tetapi tidak mungkin untuk menerobos lagi. Kekuatan bertarung dari lima gua besar memang menakutkan dan tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi jika Anda ingin membuat semua lima gua besar berubah dan menjadi kaisar semu, kesulitannya juga meningkat beberapa kali. Suatu hari setelah 100 tahun, Suzimo tiba-tiba pergi tanpa pamit, meninggalkan alam surgawi yang sunyi tanpa tujuan. Semua orang di alam surgawi desolate sedikit khawatir ketika mereka menyadari hal ini. Selama bertahun-tahun, ketika Suzimo tinggal bersama semua orang, tidak ada yang aneh. Dia berbicara dan tertawa dan tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Namun, semua orang di alam sunyi surgawi tahu bahwa Suzimo tidak dalam keadaan baik. Setiap kali dia sendirian, Suzimo sering duduk diam, tanpa berbicara atau berlatih, dan ekspresinya sedih. Akankah sesuatu terjadi padanya dalam keadaan ini? Moking mengernyitkan dahinya, sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Suzimo tiba-tiba pergi, dan beberapa orang tua dari benua surgawi desolate, serta beberapa orang kuat yang sementara mengambil alih alam surgawi desolate, berkumpul untuk membahas masalah ini. Seharusnya tidak ada bahaya. Feng Chantian menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pertempuran memotong langit, dengan kekuatan tempur dan sarana yang ditunjukkan oleh Zimo, tidak banyak orang yang bisa menyakitinya di dunia ini. Tepatnya, selain Kaisar Agung dan Kaisar Puncak, sisanya tidak perlu ditakuti. Bahkan melawan Kaisar yang tiada taranya, Suzimo juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Suanji berkata, tidak apa-apa membiarkannya berjalan-jalan sendirian, mungkin itu bisa menghilangkan rasa sakit di hatiku. Dia pergi tanpa pamit dan pergi sendiri, mungkin bukan hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Suan tua tiba-tiba berkata, dia mungkin ingin menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk membawa seseorang keluar. Semua orang saling memandang dan memikirkan orang ini hampir pada saat yang bersamaan. Apakah dia akan melambung ke dunia? Yang Ruwok Su bertanya, tidak akan. Penatua Suan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tertentu, dia memiliki ambisi besar, dia tidak akan terbang ke dunia besar secara diam-diam. Di antara semua orang yang hadir, Tuan Suan paling tahu Master Akademi. Yun Zu mengerutkan kening dan berkata, dari informasi saat ini, Master Akademi kemungkinan besar telah melangkah ke ranah Kaisar untuk menyelesaikan penyempurnaan. Jika dia menemukan Zimo, Zimo mungkin dalam bahaya. Pasti ada bahaya. Suan tua berkata, tetapi dengan cara Zimo, Tuan Akademi seharusnya tidak dapat membunuhnya. Lagi pula, dalam pertempuran menebas langit, Su Zimo sendirian menahan 50 kaisar puncak, dan di antara mereka adalah pembangkit tenaga listrik top seperti Tuan Muda Suantian. Lin Suanji berkata, tetapi bahkan jika Anda dapat mengeluarkan Master Akademi, Anda tidak dapat membunuhnya dengan kekuatan tempur Brotersu. Jangan lupa Kaisar Pedang Mahkota Besi. Suan tua berkata, sebutkan orang ini, mata semua orang cerah. Meskipun ranah Kaisar Pedang Mahkota Besi belum ditingkatkan, setelah pembaptisan pertempuran menebas langit, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang baru. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Pedang Mahkota Besi adalah salah satu biksu yang memiliki kesempatan paling besar untuk membuktikan Kaisar Dao setelah Kaisar Kupu-Kupu Darah. Suan tua berkata, Kaisar Pedang Mahkota Besi tidak naik ke seribu dunia besar demi menjadi penguasa Akademi. Demi Master Sektesial, yang membuatnya begitu misterius, mengapa bos merahasiakannya dari kita? Gerutu Tiger. Raja Abadi Linglong berkata dengan tenang, semakin banyak orang yang tahu tentang ini, semakin banyak rahasia yang akan terungkap. Jika dia merasakan bahaya, dia secara alami tidak akan muncul. Selama bertahun-tahun, Raja Abadi Linglong juga telah kehilangan banyak berat badan. Apakah seorang Master Akademi membutuhkan perhatian seperti itu? Lin Suanji tidak setuju. Mengenai Master Akademi, dia hanya belajar sesuatu dari orang lain, sepertinya dia hanya sangat mampu melakukan deduksi, sangat pintar, dan tidak ada yang lain. Mendengar ini, Suan tua melirik Lin Suanji dan berkata, selama bertahun-tahun, lawan yang sangat membencinya sudah mati. Oul Suan dan Master Akademi sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Hanya karena penciptaan dunia sunyi surgawi, kemunculan kembali negeri dongeng, pemecahan blokade sembilan hari, dan hujan vitalitas, dia dapat melanjutkan hidupnya. Belum lagi, dia telah melampaui banyak orang hanya dengan bisa mentolerir ini. Suan tua berkata, ada banyak orang dengan ambisi, dan ada banyak orang yang bisa menoleransi mereka, tetapi ada terlalu sedikit orang seperti dia yang memiliki ambisi besar dan bisa begitu sabar. Yin Ren, keterampilan macam apa ini? Lin Suanji melengkungkan bibirnya. Apakah menurutmu kesabaran itu mudah? Suan tua berkata, jika seseorang dapat mentolerir secara ekstrim, itu berarti bahwa seseorang sangat rasional dan tenang, mampu menahan keinginan, menekan kemarahan, dan bahkan mengesampingkan semua emosi dan keinginan tanpa diganggu olehnya, sehingga dapat membuat yang paling kuat untuk diri sendiri. Hakim, tanyakan pada dirimu sendiri, bisakah kamu melakukannya? Lin Suanji terdiam. Di balik kesabaran adalah untuk menahan keinginan, menekan kemarahan, dan memotong emosi dan keinginan. Jangan bilang dia tidak bisa melakukannya, saya khawatir tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan ini kecuali Master Academy. Old Suan berkata, satu hal, tanpa kepastian lebih dari 90 persen, dia tidak akan mengambil tindakan. Dalam pertempuran memotong langit, Huang Wu dan kupu-kupu darah dua kaisar jatuh. Alam pedang, alam surga, dan alam liar besar semuanya terluka parah, dan Zimo terluka parah. Dalam situasi seperti itu, dia tidak muncul. Pada saat itu, kaisar jahat masih ada di sana, jika Master Academy bergegas untuk bergerak, memang mungkin untuk dimusnahkan. Harimau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Sekte Sialan ini terlalu ambisius. Dia sangat kuat, bukankah dia meleset dua kali? Lin Suanji mengangkat alis dan bertanya. Penatu Asuan menggelengkan kepalanya dan berkata, secara akurat, dua kali itu tidak dianggap kelalaian. Pertama kali dia menembak Zimo, dia memang strategi yang melelahkan. Dia memperlakukan semua orang seperti bidak catur. Hanya karena penampilan makam kaisar dia gagal. Di belakang makam kaisar adalah penguasa istana bawah tanah. Dia tidak bisa mengetahuinya dan itu masuk akal. Selanjutnya, dia tidak sepenuhnya melewatkan waktu itu. Dia setidaknya mendapatkan rahasia tabu lengkap, San Xing Jadebuk, dan juga memecahkan penghalang dalam satu gerakan, melangkah ke anak kaisar, dan berkultivasi untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, Penatu Asuan memandang semua orang dan berkata, semua orang berpikir bahwa dia ingin membuat King Lian baik, tetapi pada kenyataannya, dia menginginkannya hanya secara kebetulan, dan semoga King Lian adalah kesempatan itu. Pada akhirnya, meskipun dia tidak bisa mendapatkan keberuntungan King Lian, dia memiliki album Giyok San Xing di tangannya, jadi kesempatan ini bahkan diperoleh. Setelah jeda singkat, Penatu Asuan melanjutkan kegagalan kedua kalinya, karena keberadaan tubuh seni Bella Dirizimo, keberadaan itu, dan bahkan hukuman dari dunia besar, telah melampaui akal sehat surga. Tidak melibatkan sebab dan akibat. Tentu saja, dia tidak bisa mengetahuinya. Tapi meski begitu, dia melarikan diri. Mendengar ini, semua orang secara bertahap merasakan kesulitan Master Akademi. Setiap orang telah melihat kengerian Dewa Seni Bella Dirizimo dengan mata kepala sendiri. Tidak banyak orang di dunia yang dapat melarikan diri dari tangan Dewa Bella Dirizimo. Meskipun Master Akademi gagal, ia selamat dari tangan Dewa Seni Bella Dirizimo. Ini sudah dianggap sebagai kesuksesan terbesar. Tapi sekarang, Dewa Seni Bella Dirizimo sudah mati, tetapi Master Akademi masih hidup. Dalam pertarungan antara keduanya, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mampu bersabar, tetapi berani, sementara Dewa Seni Bella Dirizimo masih hidup, dia berani keluar dan mengambil alih dunia sihir, dan kemudian tertidur lagi. Di balik ini adalah wawasan tentang rahasia dan perhitungan yang tidak buruk. Old Swan menghela nafas pelan dan berkata, jika Tuan Akademi bersedia mengambil tindakan sekarang dan mengejar Zimo, situasi ini tidak buruk. Meskipun Kaisar Puncak Kuat, itu tidak terkalahkan. Aku khawatir tentang situasi lain. Eternal Secret King Chapter 3207, The Only Way Out. Khawatir tentang apa? Lin Suanji bertanya tanpa sadar. Suantua tidak mengatakan apa-apa. Yang lain saling memandang, dan mereka semua sedikit bingung. Meskipun Kaisar Huang Wu dan kupu-kupu darah meninggal, tetapi sekarang, dengan kekuatan alam surgawi, alam liar besar, alam pedang, dan alam keradarah, tidak peduli seberapa kuat Tuan Akademi, antarmuka ini dapat bergabung. Untuk melawan satu. Hanya Raja Abadi Linglong yang perlahan berkata, Zheng Dao yang agung. Mendengar empat kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mustahil. Lin Suanji langsung melompat, mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Zheng Dao sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Selama berabad-abad, hanya ada beberapa orang. Setelah mengatakan ini, Lin Suanji tidak bisa berbicara lagi. Dia menyadari bahwa kehidupan ini berbeda dari zaman sebelumnya. Dalam kehidupan ini, pengadilan surgawi rusak, dan tanpa blokade sembilan hari, lingkungan budidaya dunia Zhongkian mengguncang bumi, sebanding dengan awal kelahiran dunia Zhongkian. Terlebih lagi, ada harta dan peluang tak berujung yang terkumpul di surga selama beberapa zaman. Bahkan jika seseorang membuktikan Dao Agung lagi lain kali, itu tidak mengejutkan. Mungkin tidak. Yunting mengerutkan kening dan berkata, pangkalan kultivasi Master Akademi telah mandek di langit gua selama setidaknya seratus ribu tahun. Dapat dilihat bahwa bakatnya bukan yang terbaik. Dia memiliki kesempatan untuk membuktikan Kaisar Dao. Berkenaan dengan bakat kultivasi, Yunting bisa berbicara sendiri. Dalam hal kecepatan kultivasi, selain Suzimo, tidak banyak orang yang bisa melampaui dia. Hanya ada satu posisi Kaisar Agung di dunia seribu tengah. Kaisar manapun memiliki kesempatan, termasuk dia tentu saja. Old Suantao, selain itu, pemahaman Anda tentang bakat kultivasi sedikit sepihak. Kecepatan kultivasi hanyalah manifestasi dari bakat kultivasi, dan itu bukan keseluruhan cerita. Kaisar kupu-kupu darah tidak dikenal sebelum alam langit gua, dan bahkan hanya memiliki lima tingkat bencana dalam satu hari. Menurut pemahaman orang biasa, bakat ini mungkin rendah ke bawah, tapi bagaimana nanti? Semua orang tahu bahwa kemudian, kupu-kupu darah itu menjadi legenda. Old Suan berkata, faktanya, tidak peduli seberapa kuat bakat seseorang, tidak akan ada kesempatan dan petualangan. Jika Anda hanya mengandalkan mundur dan berlatih keras, pencapaian Anda akan terbatas. Dia bertindak hati-hati. Pada tahun-tahun itu, dia tidak mendapatkan kesempatan, dan wilayahnya tidak banyak meningkat. Yun Ting terdiam. Faktanya, di lingkungan kultivasi dunia zongkian sebelumnya, keadaan Raja Stagnan selama seratus ribu tahun, dan ratusan ribu tahun tidak lebih dari biasanya. Bahkan jika itu dia, tidak ada kesempatan dan petualangan, hanya mengandalkan latihan retret, alam tidak dapat ditingkatkan dengan pesat. Dia kalah dari Su Zimo di konferensi perisen Siao, dan dengan tegas memilih untuk meninggalkan surga, benar-benar menyadari bahwa hambatannya adalah pergi ke dunia pedang juga untuk menemukan peluang lebih besar. Sebenarnya, Master Akademi sangat kuat pada level yang sama. Setidaknya aku jauh dari lawannya. Aku melihatnya ketika aku menerima warisan dari Great Nine Heavens Profound Girl. Raja Abadi Linglong berkata, tetapi selama ratusan ribu tahun, Tuan Akademi jarang mengambil tindakan apapun, dan rasa keberadaannya sangat rendah. Bahkan di surga, tidak banyak orang kuat yang memperhatikannya. Kecuali Tuan Suan, satu-satunya yang hadir yang telah melihat metode sebenarnya dari Master Akademi adalah satu-satunya Raja Abadi Linglong. Linglong Immortal King berkata, dia ambisius, pandai berkuasa, dan memiliki wawasan tentang sifat manusia, tetapi dia rendah hati, sabar, dan terkendali, dan bahkan membuatmu secara tidak sadar melahirkan hati yang menghina. Dan ketika Anda membencinya, Anda akan ceroboh, santai, dan membayar harganya. Inilah yang membuatnya pintar. Bahkan Yang Ruok Su, yang berasal dari Akademi Kian Kun, berkeringat dingin saat mendengar ini. Dia telah berlatih di Akademi selama bertahun-tahun, baru kemudian menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Raja ini. Feng Chantian menghela nafas dan berkata, terkadang, saya harus mengakui bahwa di masa-masa sulit yang kejam dan gelap, orang-orang seperti Master Akademi akan sering menjadi pemenang terakhir. Kelompok orang ini terlalu peduli dengan banyak hal di hati mereka, dan mereka juga memiliki ketekunan dan orang-orang yang peduli pada mereka. Master Akademi tidak peduli tentang apapun kecuali dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, surga hancur, dan pola yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Master tertinggi Akademi dengan sabar menunggu, dan memang menuai hasil yang tak terbayangkan. Waktu, kesempatan, dan keberuntungan semuanya ada di pihaknya. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, Zheng Dao yang agung akan benar-benar menjadi pemenang terakhir di mulut Feng Chantian. Su Zimo juga melihat ini dan menggunakan tubuhnya sebagai umpan, dan ingin menarik Master Akademi untuk muncul terlebih dahulu. Tuan dunia mengkhawatirkan hal lain. Duduk di samping, Yu Fei, yang selalu diam, tiba-tiba berkata. Setelah pertempuran langit, tentara neraka terbelah menjadi dua. Beberapa tinggal di alam surga dan terus mematuhi perintah Su Zimo, dan Yu Fei adalah salah satunya. Dan lebih banyak lagi makhluk neraka, sepertinya merasakan sesuatu, lalu kembali ke dunia neraka. Selir Yu berkata, neraka besar Abi hancur, dan penguasa neraka terlahir kembali di jalan neraka. Saya khawatir itu akan merusak dunia Songkian di masa depan. Kaisar jahat hanya menyebutkan masalah ini kepada Su Zimo, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mendengar ini, hati semua orang bergidik dan ekspresi mereka berubah drastis. Penguasa neraka telah kembali dari kematian. Lin Lei bertanya, penguasa pengadilan surgawi sudah mati, dan musuh terbesarnya, Kaisar Wu Jian, juga telah jatuh sejak lama. Mengapa dia harus berurusan dengan dunia seribu tengah? Feng Chantian berkata, meskipun Kaisar Wu Jian meninggal, keturunannya masih hidup. Dua tubuh asli Su Zimo memiliki sutra prajna nirvana dan ding penjaga penjara. Dia juga mengendalikan neraka besar Abi, yang dianggap menerima warisan lengkap Kaisar Wu Jian. Yasha takut Raja berkata, penguasa neraka kejam di alam, sangat haus darah, dan telah dipenjarakan oleh Kaisar Wu Jian begitu lama. Dia telah menderita penderitaan Wu Jian sepanjang waktu. Sekarang dia terlahir kembali, dia pasti akan membalas, bahkan lebih kejam. Bahkan orang biasa yang telah dipenjara selama bertahun-tahun mungkin akan mengubah temperamen mereka secara drastis. Terlebih lagi, tidak mengherankan bahwa penguasa neraka sudah menjadi orang yang ganas dan haus darah, yang membuat marah makhluk-makhluk di seluruh dunia setengah ribu. Uh! Suantua tampak khawatir dan menghela nafas. Tuan neraka, ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar. Setelah kembali, tidak ada seorang pun di dunia Zongkian saat ini yang dapat dikalahkan. Yasha Firking berkata lagi, ada juga penguasa dunia bawah, dia mungkin juga tidak akan mati. Semua orang terkejut lagi. Penguasa dunia bawah yang ingin mengubur surga dan memurnikan semua jiwa tidak mati. Di tengah ribuan dunia saat ini, meskipun budidaya semua ras telah menjadi jauh lebih mudah, kekuatan keseluruhan tidak lebih baik dari seratus tahun yang lalu. Karena sebagian besar Kaisar di dunia ini memilih untuk naik ke seribu dunia besar. Tidak banyak Kaisar yang tersisa. Selama salah satu penguasa neraka dan penguasa dunia bawah masih hidup, bahkan seribu dunia tengah tidak tahan, apalagi dua keberadaan yang menakutkan ini. Yasha takut pada Raja dan berkata, saya menyarankan agar Anda naik ke dunia besar sesegera mungkin setelah Anda melangkah ke alam Kaisar. Ini mungkin satu-satunya cara hidup kita. Semua orang di Tianhuang menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Mengetahui bahwa dunia seribu tengah sangat mungkin menghadapi bencana besar, bagaimana mereka bisa meninggalkan segalanya, menutup mata terhadap bencana ribuan makhluk di belakang mereka, dan memilih untuk naik ke dunia seribu besar. Semua orang yang dapat berkumpul di aula ini memiliki barang-barang mereka sendiri. Yasha Firking tidak membujuk. Melalui kontak selama bertahun-tahun ini, dia telah memahami sekelompok orang di sekitarnya. Dan orang-orang ini secara bertahap mengubahnya. Mungkin dia juga tidak akan pergi. Eternal Secret King Chapter 3208, Greatest Chance Tahun-tahun telah berlalu, matahari dan bulan telah berubah, dan dalam sekejap mata, pertempuran memotong langit telah ada selama seribu tahun. Surga hancur, peluang ada di mana-mana, dan vitalitasnya kuat. Setelah era II Kaisar, dunia Zongkian mengantarkan era yang semarak dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam seribu tahun, tiga ribu alam akan merasakan perubahan kehidupan dan perubahan setiap hari. Seni bela diri telah diturunkan. Makhluk-makhluk yang lahir selama ribuan tahun akan mencoba untuk berlatih seni bela diri, dan secara alami mereka juga akan merasakan semangat yang terkandung dalam seni bela diri. Semangat seperti itu, yang pernah disaksikan dan dialami oleh makhluk dari semua ras, terasa lebih intens. Meskipun Kaisar Huangwu meninggal, api semangat seni bela diri telah ditanam, dan semangat makhluk dari semua ras yang telah ditekan dan diperbudak selama beberapa zaman jelas secara bertahap pulih. Bahkan para tetua mahkota besi dapat merasakannya. Tidak hanya alam pedang dan alam sunyi surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran langit, tetapi juga di antar muka lain, semakin banyak pria yang bersemangat dan heroik, keturunan yang jujur dan sopan telah muncul. Zongkian world menjadi lebih baik dan lebih baik. Pada hari ini, lelaki tua dengan mahkota besi kembali ke alam surgawi yang sunyi. Raja Abadi Linglong dan Feng Cantian semuanya muncul satu demi satu. Selama bertahun-tahun, lelaki tua dengan mahkota besi diam-diam mengikuti Su Zimo, menunggu Tuan Akademi muncul. Sekarang, lelaki tua dengan mahkota besi tiba-tiba kembali, saya tidak tahu apa hasil dari masalah ini. Dia tidak pernah muncul, kan? Suan tua bertanya. Pria tua dengan mahkota besi itu menganggupkan wajahnya tenggelam seperti air. Jika penguasa Akademi tidak menyingkirkannya selama sehari, itu adalah bahaya tersembunyi. Mengapa senior kembali? Kerubah kecil bertanya, tampak khawatir. Su Zimo sendirian, jika tidak ada perlindungan dari lelaki tua berpakaian besi itu, dia mungkin masih menghadapi bahaya. Zimo meminta saya untuk kembali dan melakukan langkah terakhir. Pria tua dengan mahkota besi berkata, diperkirakan dia juga menebak bahwa Master Akademi tidak akan muncul. Untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini, ada cara lain, yaitu, dihadapannya, Kaisar Taoisme. Jika orang tua dengan mahkota besi dapat membuktikan Kaisar Agung dari seribu dunia di hadapan Master Akademi, Master Akademi tidak perlu takut. Dengan karakter Master Akademi, mungkin saja dia tidak akan muncul dan langsung terbang ke dunia. Tuan Akademi tidak muncul sebelumnya. Mungkin pendahulunya menjaga Zimo dan dia sedikit cemburu. Feng Chantian mengerang, sekarang para pendahulu pergi, Tuan Akademi mungkin benar-benar bergerak. Pria tua berpakaian besi itu tersenyum tipis, dan berkata, dia berani muncul, itu yang terbaik. Hati semua orang tergerak, dan mereka semua mendengar arti dari lelaki tua mahkota besi itu. Zimo punya terobosan. Feng Chantian bertanya dengan cepat. Pria tua dengan mahkota besi itu mengangguk dan berkata, dia telah menjadi kaisar semu. Sangat cepat. Feng Chantian diam-diam terdiam. Anda tahu, ribuan tahun yang lalu, dia, seperti Su Zimo, baru saja dipromosikan kekesempurnaan Agung Gua. Meskipun langit hancur, langit dan bumi di sekitarnya penuh dengan vitalitas, jauh lebih baik dari sebelumnya, dan sulit untuk mencapai surga jika Anda ingin melangkah lebih jauh selama lebih dari seribu tahun. Dengan bakatnya, dia belum bisa menjadi kaisar semu. Tetapi Su Zimo mengolah lima gua, dan dia membutuhkan lebih banyak vitalitas daripada dia, tetapi dia tidak berharap dia menjadi kaisar semu selangkah lebih maju. Feng Chantian mengangguk sedikit, merasa sangat lega, dan berkata, dengan cara ini, Zimo mendapat banyak peluang di luar tahun-tahun ini. Peluang. Menyebutkan ini, lelaki tua berpakaian besi itu ragu-ragu dan berkata, tidak ada kesempatan untuk membicarakannya. Keadaannya agak aneh, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Terkadang, dia hanya duduk diam di sana dalam keadaan linglung, tidak tahu harus berpikir apa, tetapi setelah beberapa saat, gelombang kekuatan yang sangat mengerikan akan dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini, bahkan aku merasakan kejutan. Semua orang saling memandang dan terkejut. Apa kekuatan yang bisa mengejutkan lelaki tua mahkota besi itu? Mungkin itu memahami semacam teknik terlarang. Pria tua bermahkota besi itu mengerang, hanya saja dia tidak ada di alam, dan dia tidak bisa melepaskan teknik terlarang yang sebenarnya. Biasanya, seni terlarang perlu masuk ke ranah kaisar sebelum mereka memiliki kesempatan untuk memahaminya. Tetapi situasi Suzimo sangat berbeda dari yang lain. Yang lain hanya menyaksikan atau mengalami pertempuran menebas langit, seperti lelaki tua mahkota besi, kaisar dan pembangkit tenaga listrik, paling banyak mereka hanya bertarung melawan kaisar surgawi. Dalam pertempuran memotong surga, Dewa Seni Beladiri bertarung melawan Dewa Surga. Kedua realitas terhubung dalam pikiran dan tubuh. Bahkan jika Suzimo telah kehilangan rasa Dewa Seni Beladiri saat ini, situasi pertempuran tahun itu telah tercermin dalam pikirannya. Ini adalah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat atas, ini adalah pertempuran antara kaisar. Meskipun dia hanya raja puncak, dia memiliki pengalaman bertarung melawan kaisar besar lainnya. Pengalaman semacam ini adalah pengalaman yang paling berharga dan kesempatan terbesar. Taoisme yang mempesona terkandung dalam pertempuran antara Dewa Seni Beladiri dan penguasa surga. Mengingat pertempuran itu, Suzimo juga mencoba memahami Tao dan Dharma yang muncul dari pertempuran itu. Memori semacam ini tidak disaksikan, tetapi mendalam. Tidak seorang pun, yang lebih dekat darinya, telah merasakan dampak dan pembaptisan Taoisme yang kuat itu lebih dalam. Orang tua dengan mahkota besi melanjutkan, setelah dia menjadi kaisar Zun, saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kaisar Zun dan kaisar alam, dan kesenjangannya sangat besar. Tapi kemudian, saya ingin terus mengikuti, tetapi saya tidak dapat menemukannya lagi. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Bahkan lelaki tua dengan mahkota besi itu hilang. Di dunia ini, saya khawatir tidak ada yang bisa mengancam Suzimo kecuali posisi kaisar. Feng Chantian mengerang, Zimo adalah satu-satunya teratai hijau kelas 12 di surga dan di bumi, dan dia telah mengolah lima gua surga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilihat dari tingkat kultivasinya saat ini, jika dia bisa melangkah ke ranah kaisar, dia benar. Kaisar Agung mungkin juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlalu sulit. Pria tua berpakaian besi itu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kaisar telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika lelaki tua dengan mahkota besi bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan tempur saat ini jauh lebih baik daripada seribu tahun yang lalu, tetapi dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan kaisar. Terlebih lagi, Suzimo lah yang baru saja melangkah ke ranah kaisar. Selama berabad-abad, hanya kaisar Huanghu yang merupakan satu-satunya orang kuat yang bisa berhasil di ranah kaisar dan bertarung dengan kaisar yang sebenarnya. Terlebih lagi, ada kemacetan yang sulit ditembus oleh lima gua yang telah digarap Suzimo. Manpower kadang-kadang miskin. Zimo dapat mendukung lima gua, tetapi tidak mungkin untuk mendukung lima dunia. Ini terlalu mahal untuk jiwa, apalagi dia, bahkan saya tidak tahan. Hanya dengan menggabungkan lima gua dan surga menjadi satu, mungkinkah untuk mengembangkan dunia dan melangkah ke ranah kaisar? Orang tua berpakaian besi berkata, tetapi di lima gua dan surga, ada lima taoisme yang sama sekali berbeda. Hampir tidak mungkin untuk mengintegrasikan taoisme ini ke dalam satu dunia. Belum lagi perpaduan lima gua dan langit, dengan pemandangan gua dan langit yang digarap oleh Suzimo, perpaduan dua gua dan langit mungkin akan segera meledak dan runtuh. Linglong Immortal King berkata, semoga sukses King Lian berasal dari dunia besar, ini mungkin kunci terobosannya. Eternal Secret King Chapter 3209, Extinguis Buddha Di kedalaman Styx, di sudut reruntuhan di tengah lautan darah. Dewa seni bela diri berbaring di atas sekelompok mayat baju besi yang hancur, menatap langit kelabu di atas kepalanya, tak bergerak. Butuh satu milenium penuh sebelum tubuhnya benar-benar dibentuk kembali, dihidupkan kembali, dan diperoleh kembali. Cedera kali ini terlalu serius. Dia bahkan mengira dia sudah mati. Memori terakhir dari dewa seni bela diri adalah bahwa dia melarikan diri ke lautan darah, kesadarannya tenggelam, dan setelah jatuh ke dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sekelompok cahaya api, yang membuat jiwanya merasakan sedikit kehangatan. Tidak sampai beberapa hari yang lalu dia berangsur-angsur pulih. Garis keturunan fisik setelah membentuk kembali jelas menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Dewa seni bela diri merasakan bahwa dia telah mengintegrasikan kuali penjaga penjara ke dalam darahnya. Penjara-penjaga ding bukan hanya senjata ilahi kaisar besar, tetapi juga mengandung darah dan jiwa dari empat binatang suci. Ini sangat membantu garis keturunan fisiknya, termasuk pemulihan jiwanya. Namun, bencana besar itu terlalu menakutkan, dan alam semesta seni bela dirinya dan dunia Yuanwu semuanya berubah menjadi bubuk. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih seperti sebelumnya. Itu membuatnya merasa bersyukur, dan terkejut bahwa, di sekitar reruntuhan ini, ada sumber energi yang sangat kaya. Biasanya, hanya dunia seribu besar yang akan memelihara Genki. Bagaimana kehancuran ini bisa memiliki sumber energi yang begitu kuat? Atau, apa hubungan antara kehancuran ini dan dunia besar? Sejauh ini, tubuhnya masih sangat lemah, hampir tanpa energi, sangat sulit untuk berdiri. Dewa seni bela diri tidak terburu-buru. Sekarang dia telah sadar kembali, dan ada kiasal yang kuat di sekitarnya, dia pasti akan dapat pulih seperti sebelumnya, dan bahkan melangkah lebih jauh. Buntutnya tersapu dan jatuh tidak jauh, duduk di atas pria berjubah hitam di tepi lautan darah. Tidak heran, dia bisa bertahan dan dibawa ke sini, seharusnya pria berjubah hitam ini. Ada orang-orang di kedalaman lautan darah, dan tidak mengherankan bahwa dewa seni bela diri. Dia telah memikirkan hal ini sebelum jatuh ke lautan darah dan kehilangan kesadaran. Menyeberangi stiks untuk pertama kalinya, dia pernah melihat kapal kuno bobrok di sebelah api. Tetapi untuk kedua kalinya, dia dikejar dan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi dari dunia seribu besar, dan ketika dia datang ke lautan darah, kapal kuno bobrok di samping cahaya api menghilang. Seluruh lautan darah mati dan sunyi, tanpa ombak. Jika tidak ada, kapal tua yang bobrok itu tidak akan bergerak. Tidak lama setelah bangun, dewa seni bela diri itu pernah bertanya tentang identitas pria berjubah hitam itu. Hanya saja pria berjubah hitam itu tidak menanggapi, dia hanya duduk layu oleh lautan darah, tampaknya enggan untuk memperhatikannya, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Setelah bertanya beberapa kali, tidak ada jawaban, dan dewa seni bela diri tidak lagi menuntut. Bahkan jika pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin bisa menebak sesuatu. Stiks terhubung ke Yin Chow Difu dan empat jalan, dan pusat Stiks dikelilingi oleh lautan darah mati. Di kedalaman lautan darah, ada reruntuhan lain seperti ini. Pria berjubah hitam di reruntuhan ini mungkin terkait dengan Raja Iblis, Kaisar Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan lainnya. Orang berjubah hitam mungkin adalah penguasa surga atau kemanusiaan, atau mereka mungkin memiliki identitas lain. Hanya saja, Dewa Seni bela diri memiliki beberapa keraguan tentang mengapa pria berjubah hitam ini tidak pernah muncul dalam pertempuran menebas langit di beberapa zaman. Baik Raja Iblis maupun Kaisar Jahat tidak menyebutkan orang ini. Hanya setetes darah di lautan darah dapat membuat senjata seperti netertreserjian, yang dapat menahan dampak malapetaka baginya. Bagaimana lautan darah mati di sekitarnya terbentuk. Mayat ini ada di mana-mana, dan dari mana reruntuhan tombak itu berasal. Kekuatan pria berjubah hitam ini tidak terduga, dan saya khawatir dia tidak berada di bawah Iblis Lord Evil Emperor. Ribuan tahun yang lalu, penghalang tiga alam telah dipatahkan. Mengapa pria berjubah hitam ini tidak pergi dan menuju ke dunia seribu besar? Mengapa dia menyelamatkan dirinya sendiri? Semua jenis keraguan berlama-lama di jantung Dewa Seni bela diri. Sambil berpikir, dia menunggu dengan sabar, menyerap vitalitas di sekitarnya, perlahan menyembuhkan tubuhnya, memulihkan diri, dan menunggu pemulihan. Dunia Neraka Dunia Neraka asli bobrok dan tidak lengkap, dan jalan utama tidak lengkap, menyebabkan makhluk neraka tidak dapat menerobos ke alam kaisar. Tetapi ribuan tahun yang lalu, penguasa neraka kembali, dan dunia neraka mulai pulih dengan cepat, dan sekarang telah kembali ke keadaan semula. Kekuatan dunia neraka sangat kuat. Pada hari ini, bayangan gelap turun ke dunia neraka. Banyak kaisar dan orang kuat di dunia neraka tidak menyadarinya. Hanya sosok yang terbaring di kedalaman sembilan mata air neraka yang tiba-tiba membuka matanya dan perlahan muncul dari air, sosoknya berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, orang ini telah datang ke langit di atas dunia neraka. Fengdu, sesuatu. Penguasa neraka melihat hantu gelap di udara, mengangkat alisnya dan bertanya. Tes, kekuatan telah pulih dengan sangat cepat. Feng semua memuji. Penguasa neraka saat ini telah melangkah ke alam kaisar. Jika itu normal, bahkan jika dia dibangkitkan dari kematian, basis kultifasi Lord of Hell tidak akan dapat pulih begitu cepat. Karena penghalang tiga alam telah rusak, meskipun waktunya singkat, itu juga menyebabkan alam dewa neraka meroket, sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. Fengdu berkata, menurut Ren ini, Anda akan dapat mencapai puncaknya lagi dalam waktu sekitar seribu tahun. Hampir. Penguasa neraka mengangguk sedikit. Berbeda dari yang lain. Seperti makhluk dari dunia seribu tengah, sulit untuk naik ke langit untuk membuktikan kaisar dao, dengan penghalang yang tak terhitung jumlahnya di tengah. Tetapi sejauh menyangkut penguasa neraka, dia tidak perlu membuktikan dao apapun. Dia hanya perlu memulihkan diri, kekuatan tempurnya akan pulih secara bertahap, dan dia akan tumbuh ke batas atas dunia seribu, mencapai tingkat kaisar. Kali ini kamu memilih untuk terlahir kembali di dunia neraka, mungkin untuk balas dendam, kan? Tanya Feng. Menyebutkan ini, Dewa Neraka melontarkan mata muram, dan perlahan berkata, saya telah ditutup begitu lama, saya selalu harus merespons. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Feng. Saya ingin menghancurkan Buddha. Semua buku kuno yang berhubungan dengan agama Buddha di dunia seribu tengah semuanya dibakar, dan setiap makhluk yang mempraktikkan agama Buddha harus mati. Menyebutkan masalah ini, mata penguasa neraka bersinar dengan darah, dan dia telah menjadi pembunuh. Hanya balas dendam gila dan pembantaian berdarah yang bisa membiarkan kemarahan dan kebencian di hatinya selama bertahun-tahun diluapkan. Bahkan di dunia seribu besar, dia belum pernah mengalami siksaan dan rasa sakit seperti itu. Semua hal dan makhluk yang berhubungan dengan kaisar agung dan buddhisme akan menghilang dari ruang ini. Haha. Fengdu tidak terkejut dengan kegilaan Dewa Neraka, dia hanya tertawa kecil dan bertanya, kamu telah dipenjara begitu lama. Apakah cukup dengan menghancurkan Buddha saja? Om. Lord of Hell menyapu matanya dan mengangkat alisnya sedikit. Fengdu berkata, sebelum pertempuran terakhir pendekar pedang surgawi, seorang biksu dari dunia zongkian datang kepadaku dan ingin bekerja sama denganku. Semut di tengah seribu dunia juga layak untuk bekerja sama denganmu, maukah kamu melihatnya? Penguasa neraka tersenyum menghina. Usulan pria ini sangat menarik. Fengdu berkata, pada saat itu, lamarannya hanya sebuah kemungkinan, dan tidak ada harapan. Tetapi akhir dari pertempuran memotong langit seribu tahun yang lalu berada di luar dugaan semua orang. Tidak hanya pengadilan surgawi yang hancur, penguasa pengadilan surgawi kembali ke dunia seribu besar, dan bahkan dua kaisar agung Huang Wu dan Suedi mati bersama mereka. Semua ini lebih sempurna daripada yang dia duga. Mata Fengdu bersinar terang, dan dia jelas sangat bersemangat. Apa yang akan dilakukan orang itu? Penguasa neraka mengerutkan kening. Bergabunglah dengan saya dan bangun surga lagi. Fengdu mengatakan kata demi kata. Eternal Secret King Chapter 3210, The Lord of Heaven and Earth. Mendirikan surga lagi. Setelah mendengar ini, penguasa neraka tersenyum tipis, dan berkata, orang ini tidak terlalu besar. Dia hanya ingin mendominasi dunia seribu tengah, tapi hanya itu. Penguasa neraka jelas tidak tertarik untuk mendirikan kembali pengadilan surgawi. Dia memilih untuk terlahir kembali di alam neraka, tetapi hanya tinggal sementara, dan angin berdarah meledak di tiga ribu alam, dan dia akan terbang ke dunia besar. Tentu saja tidak. Fengdu berkata, dia akan memilih untuk naik ke seribu besar dunia, tetapi sebelum melonjak, dia akan membantu saya membangun kembali pengadilan surgawi. Selain itu, sejak saat pengadilan surgawi didirikan kembali, makhluk-makhluk dari dunia seribu tengah ingin naik ke seribu besar dunia, tetapi mereka harus melewati pengadilan surgawi. Setuju. Selanjutnya, dia berjanji padaku bahwa setelah pengadilan surgawi didirikan, dia tidak akan tinggal di dunia seribu tengah terlalu lama, dan dia akan naik ke dunia seribu besar. Pada saat itu, saya akan menjadi penguasa surga yang baru. Underworld, surga berada di bawah kendaliku, dan aku akan menjadi komaster surga dan bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas semua ras. Ketika berbicara tentang ini, Feng sangat bersemangat. Dia berhenti sejenak dan berkata, Kamu tahu, aku tidak bisa naik ke seribu besar, jadi yang harus aku lakukan adalah mengendalikan semuanya di dunia seribu tengah. Dewa neraka berkata, Kamu berada dalam situasi khusus dan sulit untuk membuktikan Dao. Jika seseorang membuktikan Dao di seribu dunia dan menjadi kaisar, dia dapat menggulingkan surga. Kamu, yang disebut rekan penguasa langit dan bumi, tidak akan bertahan lama. Tidak akan. Fengdu tersenyum jahat, dan berkata pelan, Setelah membangun kembali pengadilan surgawi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah benar-benar memperbudak kehidupan ribuan orang di dunia. Oh. Penguasa neraka mengalihkan pandangannya. Fengdu perlahan berkata, bekas pengadilan surgawi hanya memblokir dunia seribu tengah dan mendirikan penjara, memperbudak dan memenjarakan daging sepuluh ribu orang. Dan yang harus saya lakukan adalah menggunakan kutukan jijik, untuk mengendalikan kaisar makhluk dari semua ras, dan untuk memperbudak dan mengendalikan jiwa, roh, dan bahkan kesadaran mereka. Melalui kaisar yang kuat ini, aku bisa mengendalikan makhluk dari tiga ribu alam dari sepuluh ribu ras. Feng memang berpengalaman dalam hal ini. Saat itu, mengandalkan kutukan jijik, memanipulasi sejumlah kecil kaisar dan orang kuat, dan menerapkan rahmat dan kekuatan, hampir sepenuhnya mengendalikan banyak antarmuka seperti dunia naga dan dunia phoenix. Fengdu tersenyum muram, memperbudak daging makhluk dari semua ras hanyalah metode tingkat terendah. Yang ingin saya lakukan adalah memperbudak mereka semua. Pikiran dan pemikiran makhluk dari semua ras akan berada di bawah pengaruhku. Bahkan jika seseorang membuktikan Dao Agung, mereka akan mematuhi perintahku dengan patuh. Rao adalah penguasa neraka, orang yang brutal dan haus darah mendengar ini, dia merasa sedikit kedinginan. Metode seperti itu lebih kejam dari sembilan hari. Ada masalah di sini. Penguasa neraka tiba-tiba berkata, orang itu mengusulkan kerjasama ini sebelum pertempuran surga, tetapi kemungkinan keberhasilannya sebenarnya sangat rendah. Dia tidak tahu kemenangan atau kekalahan pertempuran melawan langit dalam kehidupan ini. Dia tidak tahu bahwa Huang Wu dan Suedi akan mati. Dia tidak bisa mengetahuinya. Aku akan kembali. Ini juga berarti bahwa jika kalian berdua ingin bergabung dan mendirikan pengadilan surgawi, dia akan membuktikan Kaisar Agung seribu dunia. Ini juga sangat tidak mungkin, dan dia tidak yakin. Alasan untuk mengusulkan kerjasama ini dengan Anda sebagian besar karena dia mengambil keuntungan dari Anda. Tuhan neraka mengungkapkan kunci dalam satu kata. Haha. Tidak mengherankan, Feng terkekeh, tentu saja aku tahu dia memanfaatkanku, tetapi bahkan jika hanya ada secerca harapan, aku bersedia memberinya kesempatan dan bertaruh padanya sekali. Jadi, setelah pertemuan itu, saya akan memberi Anda penguburan surga dan banyak sumber daya pelatihan, harta surga dan bumi, untuk dia praktikkan, dan untuk membantunya. Penguasa neraka memandang Feng Du sambil tersenyum, dan bertanya, apakah kamu membuat tanda padanya? Tidak dibutuhkan. Feng Du tersenyum dan berkata, orang ini sangat pintar, bahkan jika dia membuktikan Kaisar Dao, dia akan memperlakukanku dengan hormat. Orang ini sangat ambisius, tegas, toleran, kejam, dan tidak berperasaan. Jika dia bisa naik ke dunia, dia tidak akan menjadi orang yang tidak dikenal. Kamu harus bisa menggunakannya. Oh. Penguasa neraka terkejut, dan berkata, tidak mudah untuk mendapatkan evaluasimu. Feng Du berkata, orang ini datang kepada saya hari itu untuk menganalisis berbagai kemungkinan situasi dalam perang memotong langit. Dia sangat berhati-hati, dan dia memiliki wawasan tentang hati orang-orang dan pandai dalam hal kekuasaan. Ini layak digunakan. Apa maksudmu dengan datang kepadaku kali ini? Penguasa neraka bertanya. Feng Du berkata, karena kamu terlahir kembali di dunia neraka, aku tidak perlu menunggu dia untuk membuktikan Dao Songkian. Setelah seribu tahun, ketika kamu menjadi Kaisar, kamu dapat membantuku membangun kembali istana surgawi. Tunggu dia untuk membuktikan Dao Songkian, saya tidak tahu kapan harus menunggu untuk membangun kembali pengadilan surgawi. Semakin cepat semakin baik, jika terlambat, variabel lain mungkin muncul. Ah! Penguasa neraka tersenyum menghina, dan bertanya, apa yang bisa diubah? Huang Wu dan kupu-kupu darah sudah mati, Kaisar dunia Songkian telah meningkat lebih dari setengahnya, dan kekuatannya sangat berkurang. Anda khawatir seseorang akan membuktikannya. Songkian lagi dan menjadi Kaisar. Ini hanya satu. Feng sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit suram, dan dia perlahan berkata, faktanya, Huang Wu belum sepenuhnya jatuh, dia masih memiliki tubuh asli yang tersisa di tengah dunia. Meskipun alam tubuh ini tidak cukup, potensinya tidak boleh diremehkan. Akan sangat sulit untuk menunggunya berkultivasi ke alam Kaisar untuk mencapai kesempurnaan agung. Bagaimana? Penguasa neraka mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Kaisar alam kesempurnaan agung, apakah saya masih bisa mengalahkan Kaisar agung? Yang paling disukai. Feng Du berkata, Huang Wu, tubuh sejati ini dalam pertempuran memotong langit, hanya penyelesaian langit gua yang mengungkapkan kekuatan tempur melampaui alam besar. Ditambah lagi, tubuhnya adalah teratai hijau keberuntungan kelas 12, dan kamu juga tahu asal-usul teratai hijau ini. Setelah mendengar kata-kata itu, penguasa neraka mengubah ekspresinya dan bertanya, semoga berhasil, King Lian. Tepat. Feng mengangguk. Semoga berhasil, King Lian benar-benar jatuh padanya. Lord of Hell bergumam, lalu melihat kembali ke arah Styx, sambil berpikir. Mata Feng Du berkedip, dan dia berkata, tubuh sejati Huang Wu, teratai hijau, memiliki berbagai peluang untuk mengolah lima gua. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia juga telah mempraktikan banyak rahasia tabu seperti Prajna Nirvana Sutra. Om. Mendengar kata-kata, Prajna Nirvana Sutra, aura pembunuh tiba-tiba meledak dari tubuh utama neraka, hampir di luar kendali, dan menyipitkan matanya dan berkata, dia telah berlatih teknik tak terbatas. Lebih dari itu. Feng Du berkata, secara akurat, dia adalah satu-satunya keturunan Kaisar Wu Jian di 3000 alam. Tidak hanya latihan Kaisar Wu Jian, tetapi bahkan penjaga penjara ada di tangannya. Hanya saja dia hancur dalam pertempuran pemotongan. Langit. Huang Wu, Keberuntungan King Lian. Sudut mulut Tuhan neraka sedikit terangkat, dan cahaya berdarah melintas di kedalaman matanya, dan dia berkata dengan tenang, Kembalilah, setelah seribu tahun, aku akan membantumu membangun kembali surga dan menjadi kau penguasa langit dan bumi. Adapun Huang Wu ini, aku akan membunuhnya secara pribadi. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Kaisar Wu Jian harus mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.